Tau nggak guys, selama tahun ini aku membaca 35 buku Loh kok banyak sekali, padahal sekarang harga buku itu mahal-mahal ya guys Sekarang buku yang setipis ini harganya Rp75.000 Ini dulu ya guys, nggak tahun ini aku belinya Sekitar tahun lalu Rp75.000 Sekarang mungkin kalau kamu nemu buku segini harganya sekitar Rp100.000 Wow, mahal sekali Dan aku kok bisa baca buku Rp35.000 dalam satu tahun? Padahal harga buku itu mahal-mahal Jawabannya adalah karena saya langganan Storytel Apa sih Storytel itu? Storytel itu adalah layanan berlangganan buku ya guys Khususnya buku audiobook Jadi bentuknya itu suara ya guys Dan di video ini saya mau menunjukkan aplikasinya Dan apa saja kelebihan dan kekurangan dari aplikasi ini ya guys Ngomong-ngomong aplikasi ini bisa kamu download di Play Store atau di App Store ya guys Dan kamu bisa mendengarkan banyak sekali audiobook yang tersedia ya Dan saya akan menunjukkan katalognya sekarang ya guys Nanti saya juga akan menunjukkan harganya ya Sekarang kita lihat dulu Di sini terdapat banyak sekali buku-buku yang bisa kita dengarkan ya guys Pada top 50 ini ada banyak sekali buku dalam bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris Mungkin ada bahasa yang lain tapi aku belum pernah lihat ya guys Atau belum pernah mendengarkan karena aku cuma bisa bahasa Indonesia dan bahasa Inggris doang ya guys Di sini ada bukunya Mark Manson Sebuah seni untuk bersikap bodo amat Aku sudah baca itu Dan banyak sekali bukunya Kamu kalau penasaran bisa lihat-lihat doang tapi nggak bayar ya guys Cuma lihat-lihat doang isinya ada buku apa saja Mungkin yang dapat menarik perhatian kamu Nanti kalau kamu tertarik baru coba langganan ya guys Dan di sini ada bukunya Terelie Yang judulnya adalah Hujan Ngomong-ngomong aku nggak tahu kenapa Tapi Terelie itu penulis yang sangat digandrungi oleh masyarakat ya Sampai-sampai di Gramedia ada rak sendiri buat bukunya beliau Aku cuma baca bukunya yang hujan ini ya guys Menurutku sih lumayan ya Tapi terlalu gimana ya Terlalu sempurna nggak sih karakternya Dan menurutku terlalu lebay ya Mungkin itu selera doang tapi kamu pasti suka karena memang terlalu banyak penggemarnya Dan di aplikasi ini bukunya Terelie yang ada adalah Hujan, Selamat Tinggal, dan Bumi Aku tertarik buat baca yang bumi ini ya guys Tapi belum aku baca atau belum aku dengarkan Karena masih males katanya sih bagus Ini adalah series ya Dan yang tersedia cuma satu Dan ngomong-ngomong ada juga buku lain yang menarik perhatian saya Yang judulnya adalah Dunia Sofi Saya sudah membaca buku ini ya Yang bikin saya tertarik adalah Ini ya Naratornya ada Dian Sastrowardo Itu yang main AADC Dia yang membacakan buku ini Jadi kalau kamu mendengarkan buku ini Rasanya seperti didongengin sama Dian Sastrow guys Tapi sayangnya Dia cuma membacakan satu bab doang guys Tapi tidak apa-apa Karena yang satunya Narator yang satunya itu juga bagus sekali Yang namanya adalah Anes Wibowo Aku nggak tahu siapa sebenarnya dia Tapi buku-buku yang dia bacakan itu Bagus-bagus guys Karena dia membacakan dengan sangat-sangat Bagus sekali Sangat-sangat wow sekali Ekspresif sekali Banyak karakter yang dibacakan oleh beliau ini Dengan intonasi yang berbeda-beda ya Misalkan ada karakter ibu-ibu Dia membacanya seperti seorang ibu-ibu Guys itu bagus sekali Saya tunjukkan ya bukunya Bukunya judulnya adalah Ronggeng Dukuh Paruk Guys Sebenarnya ini adalah salah satu novel favoritku guys Karena dibacakan oleh beliau ya guys Dan ini sudah pernah difilmkan Dua kali Salah satunya film itu sudah saya tonton Tapi dengan judul yang berbeda Ya judulnya adalah Sang Penari Mungkin kamu sudah pernah dengar ya guys Pokoknya ini adalah buku yang sangat recommended guys Ada juga buku-buku lain yang bisa kamu lihat-lihat sendiri Dan ada juga buku-buku yang berbahasa Inggris Contohnya adalah buku yang aku dengarkan kemarin ya Judulnya apa aku kok lupa Sebentar ya aku lihat Bukunya ini Yellow Face Bukunya RF Kuang Ini bagus sekali guys ceritanya Ini bercerita tentang Gak mau spoiler Sebenarnya aku males buat bercerita Karena aku lupa Guys pokoknya ini juga recommended Dan aku baca buku ini gara-gara TikTok guys Gara-gara banyak yang bahas buku ini di TikTok Dan aku jadi tertarik buat membacanya Dan narratornya juga bagus sekali ya guys Masih banyak lagi buku-buku berbahasa Inggris Dan berbahasa Indonesia Yang bisa kamu dengarkan di aplikasi ini Kamu bisa cek-cek sendiri ya guys Banyak buku disini Wah ada The Hunger Games juga Wow Selain buku-buku audiobook Atau buku-buku suara Disini juga ada buku e-book ya Atau buku elektronik buku yang biasa Yang buku tulisan ya guys Contohnya adalah buku-bukunya Eka Kurniawan yang judulnya Beauty is a wound Ini belum aku baca Tapi aku pengen banget baca ini Karena banyak yang merekomendasikan bukunya beliau ini Eka Kurniawan adalah salah satu novelist yang Jadi favorit aku karena dulu aku pernah baca buku beliau yang judulnya adalah Lelaki Harimau itu adalah buku favorit saya guys Ada juga buku Eka Kurniawan lain yang judulnya adalah Seperti dendam rindu Eh seperti dendam rindu harus dibayar tuntas Itu sudah di film kan guys Kalau kamu belum nonton Itu juga filmnya bagus Tapi mungkin agak aneh ya Karena bahasa yang digunakan di film itu Seperti bahasa film jadul ya guys Tapi memang sengaja Dan menurutku sih itu menarik Dan karena filmnya itu dishooting menggunakan kamera analog 16mm ya guys Jadi itu cukup menarik Tapi yang lebih menarik adalah bukunya ya guys Karena menurutku bukunya itu lebih vulgar ya Sebenarnya filmnya juga vulgar Aku dulu nonton di bioskop dan Kok ada itunya Tapi tidak apa-apa Aku suka yang vulgar-vulgar ya guys Tapi lebih vulgar bukunya pokoknya Dulu aku baca bukunya itu di aplikasi playbook ya guys Google playbook Tapi itu beli Kalau di story tell itu Tidak beli cuma sewa ya guys Jadi kalau seandainya kita berhenti perlangganan Kita tidak dapat lagi mengakses buku-buku yang sudah kita baca sebelumnya Sayangnya di aplikasi ini Buku-buku e-book Yang bukan audio book itu Yang tersedia cuma yang bahasa Inggris ya guys Dan tidak sebanyak yang audio book Contoh buku lain yang pernah saya baca disini adalah Bukunya Bukunya Ini Diary of a Wimpy Kid Ini adalah salah satu buku yang dulu aku pernah baca di perpustakaan sekolah Aku suka buku ini karena lucu ya guys Dulu aku baca yang versi bahasa Indonesia Dan yang tersedia disini adalah versi yang bahasa Inggris Dan di buku ini ada gambar-gambar yang imut-imut ya guys Karena ini buku untuk anak-anak atau remaja ya Dan lucu sekali Bukunya memang bahasa Inggris ya guys ya Diary of a Wimpy Kid Tapi Jangan khawatir karena bahasanya tidak terlalu rumit buat pemula ya Ini adalah buku-buku yang sudah aku baca banyak sekali disini Ada lagi buku ini They both die at the end Ini juga bagus sekali Nah kalau yang ini Dulu ada dua versi ya Yang versi e-book dan audio book Tapi sekarang kok adanya cuma yang audio book Mungkin harus kita cari ya guys biar ketemu Pokoknya banyak sekali buku-buku yang tersedia disini Sampai-sampai aku baca 35 buku dalam satu tahun ini Sekarang aku mau menunjukkan harganya ya guys Harga yang harus kita keluarkan buat menikmati audio book atau e-book yang tersedia di Storytel Sebenarnya harganya ini bervariasi ya Ada dua pilihan Yang pertama adalah premium dan lokal Buat premium ada dua opsi Eh apa sih perbedaan premium dan lokal? Nah yang premium ini dapatkan akses tak terbatas ke ratusan ribu buku populer dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris Kalau yang lokal hanya yang bahasa Indonesia saja ya guys Dan harganya ini murah sekali ya Dalam satu bulan yang lokal yang bahasa Indonesia doang Itu cuma 20 ribu jujur 100 atau kembali 100 Wow murah sekali ya Kalau kita bandingkan dengan harga buku fisik Ini harganya 100 ribu cuma dapat satu buku Tapi memang sih kalau buku fisik kita bisa taruh di rak Bisa kita jadikan pajangan Bisa kita pamerin ke sosial media Oh aku sudah baca ini loh Sambil selfie kayak gini Hmm tapi harganya memang mahal Tapi yang versi yang story tell Langganya itu murah sekali cuma 20 ribu buat satu bulan Atau 6 bulannya cuma 90 ribu kembali seribu Atau kalau dibagi 30 ribu berapa ya Aku kok males Kalian hitung sendiri ya aku males buka kalkulator Nah itu tadi yang lokal ya Yang lokal itu yang murah Yang Indonesia doang Dan yang premium ada Pilihan harganya adalah 39 ribu rupiah per bulan Atau 189 ribu untuk 6 bulan Menurutku 39 ribu per bulan itu murah sekali ya guys Kalau dibandingkan lagi dengan ini Buku mahal 100 ribu atau 75 ribu per satu buku doang Wow murah sekali Dan banyak sekali katalognya Dan kalau kamu penasaran aku bayarnya pakai apa Aku bayar aplikasi story tell ini menggunakan Menggunakan OVO ya guys Menggunakan OVO via Google Play Store Jadi kalau kamu punya OVO Mungkin kalau pakai dompet digital lain Seperti Dana atau GoPay Bisa ya Kamu bisa coba-coba sendiri pakai GoPay Atau dana ya Atau pakai saldo Saldo Google Play Store Mungkin juga bisa Itu adalah payment methodnya ya Atau metode pembayarannya Pembayarannya Jadi kalau kamu tertarik Kamu bisa cek dulu Di aplikasi story tellnya Dan kalian cari-cari dulu Buku-bukunya Yang mungkin bisa menarik perhatian kamu Buat dibaca Kalau kamu nemu yang Sepertinya ini menarik ya guys Kamu tulis saja di komentar Karena saya butuh Rekomendasi buku yang sepertinya Menarik ya Tulis saja di kolom komentar Nanti bakal aku like komentar kamu Dan mungkin bakal aku baca juga Buku yang kamu rekomendasikan ya guys Jadi Kamu tulis dulu ya Di komentar Jadi gimana Tertarik gak? Tertarik dong Terima kasih sudah menonton video Saya sampai sini ya Jangan lupa like Comment Share Subscribe Dan tonton juga Video saya yang lainnya Sampai jumpa Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.